Yaitu Mitchell Aflak, seorang yang beragama Kristen Ortodok dari Damascus. Nasionalisme, sosialisme sekulian, menggembeleng pemuda-pemuda Arab. Dari Mesir, Syagra Muhyiddin, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Irak, Hassan Bakar, Saddam Hussein, Qahrib Aziz, dan lain-lain. Dari Suria, Abdul Qahrib Qasim, Abdul Qasim, Abdul Qasim, Abdul Qasim, Dari Sudar, Ca'afan Umeri, Dari Tunis, Habib Bargheba, Al-Jazair, Hawari Bumajan, Syagra Bin Jadid, Bin Bella, dan Libya, Abdul Salam Jadud. Bergerak melawan penjajah. Dengan semangat, nasionalisme, sosialisme sekulian. Yaitu, Partai Ba'at, pertama kali ada Partai Politik yang berdiri di Arab. Awal mulai Partai Politik Arab, Partai Ba'at. Ringkas cerita, ringkas cerita ini, kalau detail 2 tahun saya cerita di sini. Ringkas cerita, pemuda-pemuda Arab berhasil merebut kemerdekaan. Dengan semangat, dengan semangat, nasionalisme, sosialis. Balkonia, Ismirokiya, Latinia. Merdekaan, Syria. Irak, Mesir, Sudan, Libya, Tunis, Bajazair. Melihat ini sudah merdeka, di belakangnya semua Soviet. Maka sekutu kebakaran jenggot, walaupun gak berjekot sih. Segera bikin negara boneka. Ada satu keluarga, hanya 200 ribu orang. Keluarga Al-Khalifah, keluarga Khalifah, menjadi negara mahalim. Ada satu keluarga, 200 ribu orang. Keluarga Syahfali, Atar. Ada dua keluarga, keluarga Jabi, dan keluarga Sobat, 300 ribu. Waih. Ada tujuh dusun, tujuh RT barangkali. Semuanya jumlahnya cuma 600 ribu dari tujuh RT itu, atau tujuh dusun itu. Dubai, Abu Dhabi, Syarga, Kujerah, Rasul A'i, Khozwi, negara Imara. Jadi, kalau Mesir, Sudan, Irak, Suria, berdeka dengan sumat nasionalisme. Kalau lain, bahan Imara, Atar. Berdiri negara itu adalah hadiah tak wasilah, wabarakatan syawilah, wabarakatan nasilah, bin hadara di Amerika. Berdiri negara hadiah. Yang kecil-kecil itu. Sekarang lihat, apa akibatnya? Yang Islam, para ulama, menentang nasionalisme. Karena memang, nasionalisme pula, sosialis, terpengaruhi dengan etnis rena, yang bisa kita buat nation, tahun 1925, bahkan ulama tidak setuju, benar? Begitu pula, yang nasionalis, dia tidak lagi bicara Islam. Dia sehari sebangat lagi memperjuangkan Islam. Maka, ketika konflik luar biasa, menerikan. Jamal Nasir, menggantung 60 ulama besar, di Tahrir Sekuaya tahun 1965, Syed Kutung, Ashmawi, Syed Muhaddis, Al-Hudabi, Umarqim Risari, digantung, di Medan Tahrir, Tonton Arabnya. Surya, Hafid Asad, membakar satu kota, Aleppo, Habus, 100 persen, membakar satu percamatan, Halabjah, dimana orang mati semua. ini kemudian berpulik antara aktivis Islam dan aktivis nasionalis. Di kita, Alhamdulillah, tidak seperti itu. Di kita Indonesia, Alhamdulillah, Ahmad Nasir, Ahmad Dahlan, Kahdu Zakir, Syed Jopra Minotto, Abu Salim, Wahid Hashim, Hashim Ash'ari, satu-satu lagi, Abdul Han Wahid. Semua adalah nasionalis religius, religius nasionalis. Sampai-sampai, Hashim Ash'ari punya fatwa yang mengatakan, Mata ni ajdi, wata ni mata syahid. Bara siapa mati, demi membela tanah airnya, mati syahid. Itu fatwa dikeluarkan tanggal 20 Oktober 1945, bakal masyarakat Surabaya dan sekitarnya siap menghadapi kedatangan nikah diwabimina Brigjen Malabi dari Inggris. Masyarakat melawan, walaupun korbannya banyak, tapi Alhamdulillah, masih dipertahankan keberdekaan tahun 1945. Hari pertama perang, Brigjen Malabi sudah mati. Mobilnya meredap, Malabi mati, asisten ajudan syukir mati, yang pas memasang bom, bukan keingin, bukan keingin, santri tubuhiran. Satya Hashim Ash'ari, namanya Harun, tapi sayang, Harun tidak menghindar agak jauh, malah ingin tahu, ingin lihat hasilnya kayak apa, dikira percon, dikira. Harun pun, kubur di situ, sama-sama malam. Walhasil, itulah sejarah, sedikit sejarah tentang, bagaimana semangat nasionalisme, yang dipanggung oleh haji-haji masyarakat. Terakhir, Al-Quran berpesan pada semuanya, Arti, bebas seperti ini, percuma kamu sekalian berpantai, percuma kamu sekalian berpok mas, berparlumen, bernegara, percuma, lah, ayo roh, tidak baik sama sekali, tidak nilainya sama sekali. Inilah, kalau kita mempunyai, tiga agenda, baru ada nilai. Satu, Amaropi Sedakotin, mengentaskan kemiskinan. Ini sila yang paling belum kelihatan, sila yang kelima. Kalau bicara Pancasila, dia paling jauh dari kenyataan, sila kelima. Ada, konglomerat yang muasai lahan, lima setengah juta hektare. Tapi, banyak sekali yang satu, satu, satu jengkal aja gak punya tangan. Pasti orang NW ini, yang berlaku-laku ini. Nah, kalian lihat yang banyak insumen, Solikin, Jumati, Madrais, namanya, yang gak punya tangan. Tapi, sementara ada orang yang kekayaannya, empat orang, sampai 500 juta. Ini, sila yang kelima, masih jauh dari yang kita harapkan. Maka, visi-visi partai, partai apapun, dan urmas manapun, pertama, harus, Amaropi Sedakotin, mengentaskan kemiskinan. Saya tahu sendiri, Pak, di Bondowosu. Orang itu, semua itu, yang tua-tua itu pakai nenek, pecaing bantu di sungai. Kalau sudah dapat satu keranjang, diangkat ke atas, dikumpulkan di atas, tanggulnya sungai ini. Itu, satu kali angkat, dibayar, 600 rupiah. Jadi, kalau ingin punya uang 6 ribu, 100 kali. Kalau ingin, eh, 10 kali, 10 kali. Kalau punya uang 600 ribu, 100 kali. Kalau ingin makan, makan di restoran Jepang, berapa kali itu? Ini semua. Sangat, sangat miskin. Itu di Jawa. Wallahualam, di Jawa, di Jawa, di Jawa, Di Bondowosu. Ini kita lihat sendiri, saya lihat sendiri. Oleh karena itu, kita semua harus, akhirnya kan, satu adalah, Amar, bisa dapatkan, Izar, terpatkan, dalam hilangkan, kemikinan. Dalam kitab Fatimu, yang dikatakan, terhad, saya ingin saya, Tortur olho rimasumin, muslim, Allah, Allah, bin, pinta, waliskan, walisang, watabani, datot, tamri, jihad adalah, antara lain, panggiatan, yang berpatut. penjual membawa masyarakat yang sejahtera cemur sandar, panah, papah dan sehat bisa memelihara sehatan yang kedua mari kita berbuat baik yang bermanfaat ke orang banyak lihat kuning yang dibaca oleh korit tadi, dua kali ayat dibaca semua amr bin ma'ruf apa artinya? mari kita bangun negara ini, mari kita mulai membangun negara ini demi yang cucu kita semua apa sebisanya alhamdulillah saya bukan sombong, alhamdulillah setelah tempur periode saya baru kali ini punya universitas sebudak 31 umur baik sekali karena saya betul-betul fokus pada pendidikan tidak berpolitik kenapa? kan gak bisa berpolitik terus terang saja bukan benci politik saya gak pantas berpolitik gak bisa gak, gak ngerti nanti kalah berupa Yusri kalau saya berpolitik kalau ngaji barangkali masih ayo tapi kalau berpolitik kita pasti keakalah dengan orang yang sudah bertahun-tahun berpolitik kedua, baru kali ini NU punya rumah sakit sudah enam Jomba, Jomba Surabaya Indramayu sudah mulai sudah Cepara sudah mulai enam rumah sakit kita bangun insya Allah sekarang lagi buka lagi di pulau Prabowo Jogja ini ma'ruf ini mari kita kalahkan membawa masyarakat pendidikan dan siapa kezaliman yang nyata depan mata kita adalah kezaliman ditaklim apa yang namanya ilmu yang namanya ilmiah itu harus diambil dari Amerika dan di Roma kalau dari Imam Gozali Ibn Sina alat bukan ilmiah sudah tidak dipakai sebenarnya juga UI atau BGM 4 UNAI tidak kenyanyakan Gozali tidak kenyanyakan Al-Faro bikin Ibn Sina kita umat Islam yang harus mengangkat ilmuwan-ilmuwan Islam itu kalau saya ceritakan luar biasa jangan dianggap remit orang pertama kali menggagas matematik adalah instrumen matematik Jabir bin Hayyar yang wafat tahun 161 Hijriah menggagas sebuah teori yang dinamakan Al-Jabar yang kasih nama temannya bukan dia ngambil dari nama dia Jabar orang pertama kali menggagas apa navigasi alat navigasi Ahmad bin Majid Fasco da Gaman pelancong dari Portugis mengitari benua Afrika sampai ke kota Kalikud India Barat tahun 1455 menggunakan alat bikinan orang Islam Al-Qafingas yaitu bin Ahmad bin Majid orang pertama kali menggagas terbang orang Islam Abbas bin Farnas terbang pertama sukses kedua sukses ketiga sukses kebarunya terlalu asyik terbang pelaman jatuh mati Abbas bin Farnas orang pertama kali menggagas alat musik organ dikira alat apa Al-Farabi Abu Nasr Al-Farabi yang pertama kali menggagas alat musik organ saya punya bukunya namanya Al-Musipal kubroh the big of music karangan Al-Farabi itu bagaimana ya saya gak paham ini aja punya untuk punya penyalah tapi saya gak paham balok-balok gitu itu Al-Farabi orang pertama kali menyediki penyakit cacar habat Abu Bakar al-Razi punya ada Al-Farabi yang sekarang masih ada di Sorbon perusahaan rancis masih ada gambarnya ditulis reses razi maksudnya orang pertama kali menyediki ruang antrasa Abdurrahman bin Haqbal orang pertama kali mencoba membuat map peta bumi Abdullah Al-Itrisi tidak akan maju tidak akan peradaban dari sahabat sekarang kalau tidak dimulai di abad pertengahan oleh ilmu-ilmu Islam tapi ada ketoliman saya ada ketoliman hapus semuanya dalam jalan itu seakan-akan Islam tidak punya peradaban Islam tidak pernah andir dalam kebajuan ilmu-ilmu tahuan sengaja walaupun itu PBB bikin universitas sendiri dan bikin umum yang mandakan yang ada pasti tidak akan kita temukan ilmu-ilmu Islam di sana mohon maaf kalau saya cerita anak saya anak saya yang ketiga namanya Reha S1-S2 di Malaysia S3 di maunya ke waktu itu saya tua majlis wali amanah wui mengajukan judul psikologi Islam ditolak tidak ada ketinggian psikologi 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 yang meslau itu psikologi Islam tidak ada akhirnya pindah ke kuit dibimbing oleh Pak Yusuf Adi Azrael ternyata tulisan anak saya yang saya alhamdulillah luar biasa dia bisa menyalahkan teori maslau dengan imam berusaha kata maslau manusia ini jelek lihat uang pasti ingin ngambil dan perempuan ingin pegang kalau atau tidak karena ada faktor luar ada undang-undang aturan etika hormat adat tradisi dalam hatinya sebenarnya ingin pegang perubuan cantik ingin ambil kuat dan itu adalah manusia yang sebenarnya kalau ada orang yang tidak melampiaskan gendaknya pasti tergangguan dalam jiwanya kita yang mentaat agama ini terganggu jiwa kita semuanya menurut maslau abraham maslau yauddin imam bozari tidak demikian manusia yang paling pusat adalah hati hati yang pusatnya adalah jauh intuisi intuisi sentral daripada lintasan lintasan dari gagasan bikin ketupat atau lontong sampai bikin rudal atau roket pesawat terlintasannya diintuisi dulu intuisi ada empat macam kata buzari pertama khawatir ilah ide-ide dari Allah menjadi kebenaran menjadi hidayah menjadi ilham menjadi kasut itu lintasan dari Allah kita semua sering dapat itu tapi kita lulusin uang terus balik lagi di ilhamnya kita semua punya potensi dapat ilham begitu ilham turun kita lagi mikirin uang balik lagi ilham yang terjadi yang kedua khawatir malah putih ide dari malaikat yang menjadi ilmu pengetahuan ide dari malaikat jadi ilmu latihan menjadi seni hingga dari ilham dari malaikat itu khawatir yang kedua yang ketiga yang ketiga khawatir yang datang dari egoisme hedonisme saya harus jadi pemimpin saya harus jadi komandan saya tidak mau di belakang tidak mau di bawah saya harus di depan datangnya dari khawatir khawatir naksan ide dari hawan dan segala cara saya harus berhasil jadi pemimpin yang namanya khawatir naksan yang satu lagi khawatir syabatia saya harus berkaya uang banyak mobil banyak rumah banyak perusahaan banyak apa lagi pilih apa lagi pilih banyak pilih banyak pilih banyak itu datangnya dari syahwati nah bukan pilih syatat bukan pilih syatat bukan bisnis syatat dari hawan langsung sendiri kalau kita ingin melakukan kejahatan sudah direncanakan 6 bulan yang lalu setahun yang lalu boleh kita berhasil melakukan kejahatan itu itu dari hawan nafsu syatat pun gendeng-gendeng kepala piter amat orang yang dikatakan saya gak bisa bikin komposan saya gak bisa komposan kalau syatat itu juas wisufi sepontak penggoda manusia oh benar digoda kau dincangkan sepenuhnya dengan bagus dengan rapi bukan syatat itu kita sendiri itu salah satu poin tulisan anak saya Neskigali kemudian yang terakhir percuma kamu berpartai politik percuma kamu bernegara kalau tidak yang ketiga islah selesai membangun masyarakat yang soleh kalau pribadi soleh banyak para ulama para kiai soleh-soleh tapi masyarakat yang soleh itu yang sulit saya pikir sampai hari kiamat kurang dua hari masih belum tercapai islah yang selesai yang selesai bukan hanya individu yang selesai yang selesai ulama yang besar tapi masyarakat menjadi soleh islah beda ketika Muhammad belum jadi rosul masih Muhammad namanya semua orang senang Abu Jahan senang kalau dia soleh dia baik jujur malah Abu Jahan juga senang Al-Amin anaknya bisa dipercaya tapi setelah jadi rosul membawa misi islah melakukan perubahan baru jamat musya sangat baik kalau hanya pribadi soleh seorang senang ketika PBB yang memperbaiki keadaan pasti banyak tapanan tapi saya yakin di bawah pimpinan Pak Isri Samaedra insya Allah bisa membuat banyak amin amin untuk warga PBB sendiri menjadi warga bangsa yang soleh bukan hanya berapa atau kayaknya suruhnya yang soleh tapi semuanya banyak soleh Masya Allah saya pernah ke negara Mali Afrika Barat di kota Tempato bukan kota kota kedua Tempato dan beberapa hormas ada 6 hormas berangkat Muhammad dan sebagainya tidak ada rumah dipunci tidak ada jendela rumah yang ditutup tidak ada mobil masuk berasi tidak ada sepeda motor masuk rumah aman kapan kita seperti itu betul kapan kita seperti itu berapa yang bisa beri contoh insya Allah kalau ada dompet yang aman kecuali kalau yang menemukan anak kecil untuk main kata orang luar biasa kemudian di Australia saya beri sana tahun 2012 muter-muter sampai 2 minggu pas malam terakhir di sini habis saya ketinggalan di taksi sudah di kamar tidur jam 9 malam ada yang ngecuk pintu sopir taksi mengembalikan hp saya ketinggalan tanggal sopir taksi orang BPP gimana itu namanya islah impayangan nas melakukan atau berbuat supaya agar supaya yang soleh bukan hanya individu tapi masyarakat nas yang soleh mudah-mudahan Allah berkati anda semuanya taufik kukot lahim dan batin ayusul juga fisihan daimah sihat fulafiat semacam umur dan makhluk berbuat banyak untuk perbaiki bangsa negara ini terutama umat islam yang mahi jauh dan yang kita inginkan mari kita bergantungan tangan dan bergantung dengan PBB dan semua pihak kita betul-betul menyuarakan kebenaran keadilan kemaslahatan untuk bersama syukron wa'alaikum 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 dan banyak pelajaran yang kita ambil dari apa yang sampaikan oleh terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. G. Haji Saif Agil Siras Ketua Pemblomus Besar Nandatul Ulama dan beliau akan meninggalkan tempat ini sekali lagi terima kasih dan apa yang boleh sampaikan bermanfaat bagi sedur para garder bangsa dari Partai Bulan Bintang untuk kedepannya Insya Allah dan Bapak Sekalian di balas saatnya kita akan bergantungan